Hai jumpa lagi, kali ini saya akan mengopas satu rumah di kawasan Prestige di BSD City Sebelum lanjut, mohon like, komen, dan subscribe youtube channel rumah di dua site dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya untuk bisa mendapatkan update seputar info dan promo listing properti Rumah modern tropis di Galantai ini tepatnya berada di kawasan Greenwich Park BSD City memiliki luas bangunan 165 meter persegi yang menempati lahan lebar 7, panjang 12 meter, dan 14 meter memiliki kamar tidur 3 dan kamar mandi 3 saat ini kita berada di tangga yang menuju lantai 1 nah di bawah adalah lantai dasar, terdapat juga karbon yang memuat dua mobil nah di atasnya terdapat sky balkoni yang telah dicor beton ya sobat nah dari tangga kita coba lihat fasad depan rumah ya rumah ini berkonsepkan modern tropical ya dan kita sekarang sedang menaiki tangga untuk memasuki ruangan utama yang ada di lantai 1 ya pintunya telah menggunakan smart dock lock ya sobat, nah kita telah memasuki ruang utama di lantai 1 nah di ruangan ini cukup lumayan luas ya disini bisa difungsikan sebagai ruang tamu, ruang kumpul keluarga nah disini juga terdapat bukaan jendela dan sliding door dan pintu yang menuju ke teras balkoni sky balkoni yang ada di depan rumah ya viewnya mengarah ke taman halaman depan rumah ya nah di pojok kanan ini bisa difungsikan sebagai ruang kerja di sampingnya ini terdapat kamar mandi lantai 1 ya ruangannya tersembunyi ada suatu pintu yang bisa menyamar sebagai dinding ya nanti kita lihat kamar mandinya ya ruangan ini juga terdapat ruang makan di belakang sana ya paling kanan terdapat ases tangga ke lantai 2 dan juga ke lantai dasar pojok kiri terdapat ruangan yang bisa difungsikan sebagai dapur ya ya kesempatan terakhir bagi anda untuk memiliki hunian eksklusif di kawasan greenwich dengan konsep dan fasilitas terbaik di bsd dari developer ternama sinarmas lane ya sobat rumah ini mempunyai 18 fungsi ruang yang disesuaikan dengan kebutuhan penghuni 6 fungsi ruang di facility area lantai dasar 6 fungsi ruang di nesting area lantai 1 dan 6 fungsi ruang di rechange area lantai 2 ya bukaan jendela di lantai 1 ini cukup luas ya di depan dan juga di belakang terdapat bukaan jendela yang mengarah ke taman mini dalam rumah ya posisinya di belakang rumah pihak lantai telah dilapisi agama menestang 60x60 cm nah kita coba lihat balkoni sky balkoni yang ada di depan rumah ya nah ini pintunya pingkai semua terbuat dari aluminium dilapisi coating cat berwarna hitam ya sobat ya saat ini kita berada di sky balkoni nah demikian pemandangan yang bisa kita lihat dari balkoni ini kita lihat ke atas fasad rumah ya ya rumah ini didesain oleh arsitek ternama ya sobat yaitu Denny Gondo ya yang sangat menyesuaikan kondisi post pandemik saat ini ya nanti kita lihat di lantai dasar ada ruangan yang bisa difungsikan sebagai walk from home ya bagi sobat yang memiliki rumah ini ya demikian balkoni ini ya cukup lumayan luas ya bisa dipakai untuk acara kumpul bersama ya dan kita memasuki kembali ke ruang utama lantai 1 ya terdapat tangga disini untuk turun ke lantai 1 ya tangga ini juga bisa difungsikan sebagai tempat duduk tambahan ya sobatnya diantara ruang kerja dan ruang dapur dan ruang makan inilah terdapat kamar mandi lantai 1 ya nah coba kita lihat sebentar kamar mandinya ya sobat ya inilah kamar mandinya ya pintunya menyamar seperti dinding nah kamar mandinya lengkap ada shower ada wastafel ada toilet ya lantai lantai dan dinding dilapisi yoga menesta hingga ke plafon dan showernya juga ada pembatas transparan ya 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 nah sebelum kita melihat ke lantai 2 kita coba turun ke lantai dasar ya melalui tangga ini ya 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 sebelum sampai ke lantai dasar kita intip sebentar ada satu ruangan disini yaitu taman mini dalam rumah di belakang rumah ya nah dari bukan jendela di tangga ini kita bisa melihat pasat belakang rumah ya ya sekarang kita berada di lantai paling dasar dari rumah ini nah lurus dari lantai ini tuh lurus ke depan terdapat ruangan service area ya saya sekarang ada dalam tidur asisten rumah tangga ya kita melangkah menuju ke depan dan ini adalah kamar mandi untuk asisten rumah tangga ya lengkap ada shower, ada toilet, ada wastafel, lantai dan dinding dilapisi agama nesta hingga ke plafon juga ruangan service ini bisa difungsikan untuk ruangan cucian lalu maju ke depan sedikit terdapat satu pintu yang ases ke karpot depan rumah sobat ya ini ases untuk asisten rumah tangga ya nah kita kembali langkah masuk menuju ke arah tangga lagi ya untuk melihat ruangan selanjutnya yang ada di lantai dasar ini ya selamat menikmati nah selesai kita melihat ruangan service area dan kamar tidur kamar mandi asisten kita melangkah masuk lagi nah ini adalah ruangan utama yang ada di lantai dasar ruangan ini bisa difungsikan sebagai ruang kerja ya ya beginilah suasana di ruangan utama yang ada di lantai dasar ini di dalam unit ini di video ini difungsikan sebagai ruang kerja ya bisa dilihat ya nah di belakang tempat duduk ruang kerja ini adalah taman mini dalam rumah ya yang tamannya itu paling belakang dari rumah ya saya sekarang berada di tempat duduk ruang kerja nah di depan itu adalah pintu masuk pintu yang mengarah ke carport lantai dasar juga ya ya sebelah kiri itu adalah asas pintu yang kita turun tadi dari lantai dasar ya nah ini paling belakang adalah taman mini dalam rumah terdapat bukaan jendela dan sliding door ya sebagai asas untuk bisa masuk dan keluar ke taman belakang rumah ini bingkainya pun terbuat dari aluminium di coating dengan warna hitam ya ya ruangan ini bisa ditaruh juga sofa untuk penjemputan kamu Ya Nah di depan ini juga terdapat kamar mandi di lantai dasar ya Persis pada saat pintu masuk ini Sebelah kanannya terdapat kamar mandi Lengkap ya Ada shower, ada wastafel, ada toilet Lantai dan dinding dilapisi dengan logo menista hingga ke plafon ya Ya kita selesai melihat kamar mandi lengkap yang ada di lantai dasar Masuk kembali ke ruang kerja yang ada di lantai dasar ini ya Ya ini adalah view pada saat kita melihat dari pintu tadi ya Pintu yang mengarah ke carport lantai dasar Nah itu pintu carport lantai dasar adalah yang pintu kaca kiri itu Nah kanan ini adalah pintu yang dari ases service room yang tadi ya Nah kita kembali ke lantai 1 yaitu di ruangan utama lantai 1 Untuk bisa naik ke tangga yang menuju ke lantai 2 ya sobat Ya di tangga ini sebelum naik ke lantai 2 Juga terdapat bukaan jendela sebagai ases cahaya dan sirkulasi udara jika dibuka ya Viewnya mengarah ke taman mini belakang rumah ya Kita lihat juga pasar belakang rumah dari sini Ya kita sampai di lantai 2 Nah di lantai 2 Nah di lantai ini terdapat kamar tidur 3 Salah satunya kamar tidur utama Ada kamar mandi lengkap di dalam kamar tidur utama Dan juga ada kamar mandi lengkap terpisah di lantai 2 ini ya Sampai nyala lantai 2 Persis sebelah kanan terdapat kamar tidur yang pertama ya Kamar tidur ini bisa difungsikan sebagai kamar tidur anak Nah berikutnya kita lihat kamar tidur yang kedua ini adalah kamar tidur utama Kamar tidur yang terbesar ya Terdapat balkoni Ya bukan kaca juga Jendela juga cukup lebar ya Balkoninya mengarah ke halaman depan Nah ini adalah kamar tidur yang terakhir Yaitu kamar tidur anak juga ya Persis sebelahan dengan kamar tidur anak yang pertama tadi kita lihat Persis disebelahnya kamar tidur anak yang kedua ini adalah kamar mandi yang ada di lantai 2 Kamar mandinya lengkap ya, ada shower, ada wastafel, ada toilet, lantai dan lain dinding dilapisi dengan logom install hingga ke plafon Showernya juga ada pembatas yang transparan ya Terima kasih telah menonton! Nah ini adalah kamar tidur anak yang kedua ya kita kembali lihat ya Kita coba lihat lebih detail ya kamar tidur utama yang ada di lantai 2 ini Ya inilah bukaan jendela kaca yang mengarah ke halaman depan rumah Terdapat balkoni kecil ya Ya ada juga kamar mandi lengkapnya di kamar tidur utama ini Ya ada shower, ada wastafel, ada toilet, lantai dan lantai dilapisi dengan logom install hingga ke plafon ya Shower juga ada pembatas transparan ya Nah kita selesai melihat kamar mandi yang ada di kamar tidur utama Nah kita coba lihat balkoni yang ada di kamar tidur utama ini Nah demikian view dari balkoni yang ada di kamar tidur utama lantai 2 ya sobat ya Nah kita coba lihat balkoni yang ada di kamar tidur utama lantai 2 ya sobat ya Nah kita coba lihat balkoni yang ada di kamar tidur utama lantai 3 ya sobat ya Lantai 2 kita kembali masuk ke kamarnya kita keluar ya di adalah akses ya menjalan kita kembali lihat kamar tidur anak yang pertama ya Sebelum kita turun ke lantai 1 dan lantai 1 dan lantai 1 dari rumah ini ya Ya demikian selesai seluruh kamar yang ada di lantai 2 kita lihat kita turun kembali ke bawah Ya lokasi dari properti ini sangat strategis sobat ya 1 menit ke Kading Serpong, 2 menit ke Kubik, 3 menit ke ISPSD, 5 menit ke Aion Mall dan Tol yang menuju ke Jakarta Dan 6 menit menuju ke Intermodal dan Stasiun Rawabuntu ya Nah jika sobat bermindah bisa hubungi saya Dave di 0823 12 11 12 10 ya Jika suka videonya silahkan like, komen, dan subscribe Youtube Channel Rumah Di Jualsai Dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya untuk bisa mendapatkan update seputar info dan promo listing properti ya Sampai disini perjumpaan kita dan sampai ketemu di video berikutnya Terima kasih Sampai jumpa di video berikutnya 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 Terima kasih.